Kewijakan baru program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA yang ditaikan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 yang lalu terus menuai penolakan dari masyarakat. DPR juga meminta dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap berbagai kejanggalan pengelolaan dana TAPRA oleh BP TAPRA. Masa buruh di berbagai penjuru wilayah di Indonesia, kami selalu turun ke jalan menolak program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA. Para buruh mendesak pemerintah mencabut aturan soal TAPRA yang dinilai memberatkan rakyat. Di Jakarta, ribuan buruh dari 60 serikat buruh nasional memadati kawasan patung kuda untuk menolak TAPRA. Para buruh menilai program kepemilikan rumah di program TAPRA tidak jelas dan dana yang dikelola pemerintah pun kerap dikorupsi. Serikat buruh memberi waktu tujuh hari bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspirasi buruh. Di Sleman, Yogyakarta, ratusan buruh menolak upahnya dipotong untuk TAPRA karena memberatkan. Buruh menyampaikan aspirasinya di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Magu Harjo, Sleman. Masa mendesak kebijakan TAPRA ditinjau ulang dan dibuat skema yang realistis. Di Kebupaten Tangerang, Banten, buruh dan sejumlah serikat pekerja menggelar aksi protes di kantor Bupati Tangerang. Para buruh menilai iuran wajib TAPRA membebani mereka di tengah semakin tingginya biaya hidup. Kaum buruh berencana akan terus berunjuk rasa menolak kebijakan TAPRA. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengaku menyesal karena penetapan program TAPRA memicu keresahan masyarakat. Menurut Basuki, awal mula pemerintah ingin melaksanakan TAPRA karena menimbang hasil dari TAPRA selama 10 tahun sudah mencapai 50 triliun rupiah. Namun meski ada peluang diundur, sebagaimana diusulkan komisi 5 DPR, menurut Basuki, program TAPRA sudah disahkan menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus terpisah-pisah? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk TAPRA ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi, effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Karena saya nggak ngelgewo lah. Jadi, apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? 300 yang lebih ya? Outstanding-nya apa? Outstanding-nya, ya. Jadi, kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Leputua MPR, undur-diundur, menurut saya, saya ada kontak dengan Buhu Menteri Ruangan juga, kita akan ikut. Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR Kamis lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono banyak dicecar berbagai pertanyaan terkait kejelasan program TAPRA yang dinilai meresahkan masyarakat. Terkait kejanggalan pengelolaan dana TAPRA misalnya, anggota Dewan dari PDI Perjuangan, Rike Diapitaloka, meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit TAPRA secara menyeluruh. Rike juga meminta PP No.21 Tahun 2024 tentang TAPRA dicabut. Jangan kemudian duit yang ada aja, tata kelolanya tidak transparan begitu, saya ngobrol langsung dengan beberapa PNS, nilai akumulasinya itu kecil sekali mereka kerja puluhan tahun begitu. Dan artinya, apakah tidak akumulasi dengan investasinya? Di mana bunga sekian puluh tahun yang mereka tabungkan begitu ya? Nabung sih nggak apa-apa, tapi memaksa nabung dan kemudian, kata kelolanya seenaknya, ya kalau menurut saya jangan sampai kita terjebak pada, ini katanya legal. Yang legal itu belum tentu bermoral loh kalau kayak gini. Jangan sampai legalitas dilakukan untuk menyetujui kejoliman sebenarnya. Saat ini, menurut Rike, ada lebih dari 100 ribu pensiunan PNS belum menerima pengembalian dana TAPRA yang jumlah totalnya mencapai 567 miliar rupiah. Angka ini baru dari hasil pemeriksaan di tujuh provinsi. Karena itu, Rike meminta KPK ikut turun tangan menyelidiki kasus ini. Banyaknya pekerjaan rumah termasuk soal pengelolaan dana yang tengah jadi sorotan membuat BP TAPRA belakangan menyatakan kepesertaan wajib TAPRA tidak saklek berlaku tahun 2027. Sedianya, TAPRA berlaku paling lambat tujuh tahun sejak berlakunya peraturan. Di mana aturan ini sudah dibuat sejak tahun 2020. Kalau timeline 2027 mungkin tadi Pak Prima bisa menambahkan. Itu ya didasakkan seperti itu. Tergantung bagaimana kesiapan BP TAPRA. Kalau kami dinyatakan kelas siap oleh pemerintah, oleh pemite untuk memulai koleksi baru, ya pasti nanti akan ada proses resta-resta juga. Apa yang menjadi dasar penghutang gitu kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.